Warga Kabupaten Sleman dan sekitarnya saling berdesakan demi mendapatkan sebaran apom di pelataran makam Ki Ageng Wono Lelo. Tradisi sempat diwarnai kericuhan saat seorang warga diamuk masa. Tradisi saparan dan kirap pusaka di pelataran makam Ki Ageng Wono Lelo, Widodo Martani, ngeplak Sleman diwarnai kericuhan. Seorang pengunjung yang diduga terpengaruhi minuman beralkohol tanpa diketahui penyebabnya dihakimi oleh masa di lokasi. Beruntung petugas keamanan di lokasi segera mengamankannya dan membuat suasana kembali kondusif. Dalam tradisi saparan dan kirap pusaka ini, ribuan warga Sleman dan sekitarnya rela berdesakan di pelataran makam Ki Ageng Wono Lelo. Tujuannya demi mendapatkan apom yang disebar oleh sejumlah ulama desa yang mengenakan kain serba putih dari atas tower. Acara saparan dan kirap pusaka Ki Ageng Wono Lelo ini dimulai upacara adat dan penampilan tarian di halaman masjid Ki Ageng Wono Lelo. Kemudian dilanjutkan kirap pusaka dari masjid Ki Ageng Wono Lelo menuju makam Ki Ageng Wono Lelo yang diikuti tokoh masyarakat dan pejabat. Tiba di makam, ulama dan masyarakat melangsungkan tahlil dan doa bersama, kemudian membagikan gunungan dan ribuan apem. Sementara itu tradisi saparan digelar pada bulan sapar setiap tahunnya atau bulan kedua dalam kalender Islam. Tradisi sebagai bentuk syukur warga kepada Tuhan atas pemberian hasil panen melimpah, rejeki, kesehatan dan dijauhkan dari marah bahaya. Dari Sleman, Galih Wisma, Ainyus melaporkan.